tes 123 tes tes 123 Oke halo guys kembali lagi di channel gua hari ini hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul windbreaker episode ke-10 ya jadi di episode sebelumnya itu mengakhiri terkait dengan pertarungan diantara si toren dan apa kemarin sama si bovurinnya dimana kemarin dimenangkan telak oleh bovurinnya jadi plot ini itu sebenarnya cuma buat pengen nunjukin aja gitu apa pengenalan karakter lah dari mereka berlima orang-orang yang bovurin sama dari sisinya si toren dan kemungkinan mereka ber-10 ini ya kemungkinan bakal jadi karakternya cukup penting nanti kedepannya mungkin ya entah nanti bakal ngapain sih ya tapi ya kita lihat nanti ini udah R10 ya jadi kayaknya bakal R10 ini kayak bakal lebih epilog untuk artnya S11 mungkin nanti bakal perkenalan lebih jauh terkait dengan para jenderal-jenderalnya lah dari bovurin episode 12 mungkin nanti bakal ngapain gua nggak tahu jadi 3-1-1-2 lupa jadi hal asal kita main untuk episode ke-10 dari windbreaker Oke nanti 10 kita mulai saja 123 2-3 ya kayak ya udah aja ya jadi kayak abis berantem ya udahlah ya chill men ya tempat makan gila diajak traktir gila Mereka bikin party ya setelah apa namanya setelah tarung gila nggak usah casual sekali gitu gila yang tiga orang itu nggak diajak tiga orang yang apa yang orangnya ada siapa kemarin namanya si yang jamet itu terus siang kayak anak kecil sama sama siapa namanya sak saka saku Hai gua lupa tuh nggak diajak jadi cuma petingginya doang di orang itu ya jadi besar ini kayaknya setelah tarung kayak gini artinya bakal jadi aliansi lah lebih tempatnya kayak mereka bakal sama-sama chill jadi kayak udah apa ya udah ya sama-sama chill lah jadi bukan bakal lagi kayak berantem-berantem kayak gimana jadi kayak lebih karah Oke aliansi secara tidak langsung gitu kayaknya udah I'm gonna share a Oke Sumpah Maka gue bilang kan dia itu mirip kayak Renggoku aja pengabungan Gojo sama Renggoku enggak sih Kayak chill banget itu loh tapi kayak ya semangat juga diet enggak relate ya sakura ya auto kami pun juga lagi nge-drop juga nih sama kayak sakura ya Oh udah minta maaf Oh iya kira-kira kan jadi ya bener sih soalnya kan dia memperfaksi awalnya Oh dia rasa bersalah ya Badi minta maaf juga Iya sakura salah kepikiran sakura ya Iya bingung dia Iya gimana sulit tentu dia oke nah itu ya dia sudah kayak jangan pakai kekerasan apakah sadar segalanya dan sebelumnya gitu loh kecil ya udah lah ya hmm suka banget makan tapi dia kayak ini ya itu doang gila di dorang di kasuali sekali mesti gitu loh dorang yang ada di puncak nih lawaknya nih tapi kuat deh ya intinya dia ada teman-teman di sekitarnya lah intinya iya jadi ngebawa temen-temennya itu nah itu yang kurang dari si coji sebelumnya nah it's about puncak tapi it's about bersama jadi bukan tentang puncak atau nomor satu atau apa tapi tentang kebersamaan gitu hmm oh ini ini bagus sih ini bagus sih ah iya jadi kadang ketika suatu hal yang ngebotu nyaman dan lu terbiasa lu bakal menyesali ketika itu sudah hilang oh itu itu bagus sih itu real banget itu adakah kita sekarang kayak bese-bese aja gitu dengan apa yang kita miliki tapi ketika suatu hal ini hilang entah itu apapun ya pasti bakal ngerasa menyesal gitu kenapa gak nyadar dari awal jadi tangannya merah semua ya Nah itu tetap jadi alesannya kenapa dia masuk ke puncak ya. Maka sesuatu ketika dipuncak juga bukan pengen doang tapi ada alasan. Gini dia status itu ada untuk tujuannya dia ya. Ya itu adalah untuk cuma bisa dicapai ketika itu sampai tepen. Sampai puncak. Nah itu itu ke rustik itu banget sih rustik sakura banget sih. Sakura nggak tahu hal itu soalnya. Ingatkan bukan lagi aja keingetanku semata. Artis seorang pemimpin lah. Nah I will gojo aja ya. Ayo kayak gojo kali kau. Sebaiknya aku tidak jadi gojo di dunia ini ya. Gila. The real leader ya. Tidak mengandung apapun. Karena tidak membawa apa yang sama seperti si Ume. Atau tidak ada perasaan gitu loh. Kayak itu kan cuma ngelawan aja gitu kan. Gak ada isinya cuma kayak. Ngelempar pukulan dengan. Karena dasar hati yang lagi. Riwah aja gitu. Beda sama Ume yang memang bener-bener. Ada alasan. Bahkan mukul pun ada alasannya gitu. Demi temen-temannya. Demi musuhnya atau apa. Gila. Sakura. Iya, iya. Akward-akward gitu aja. Gila. Baliknya bakal sebalik sekali loh. Terus gimana lanjutkan dari sisi toron gimana? Jadi jadi penasaran deh. Sama-sama. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Psikologi daripada karakternya ya. Jadi bukan kayak bener-bener pertarungan. Kalau yang art sebelumnya ya. Jadi kayak lebih kira psikologi gitu loh. Bukan psikologi genre sih. Maksudnya kayak. Mentalitas. Dia nungguin loh. Dari dia berangkas sampai sore ya. Berarti ini kejadian itu bisa dibilang kayak sehari doang. Ya gak mungkin nginap juga sih sebenarnya capek dong. Eee. 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 nih Tadeba ada kerasa kayak iya kerasa kayak teraduh tertampar dengan fakta inilah gini bawah tadi bukan habis pesta ya gila Hai hari jadi oke berkomunikasi pertama ya hari jadi salah ada oke jadi tiga orang yang punya tujuan ke puncak yang berbeda sih Sakura Umei sama si Chouji tiga orang yang punya tujuan ke tepen tapi punya tujuan yang beda keren sih ya 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 mengekspresikan dan menerima perasaan oke oke jadi kayak apa cara-cara ya ya disembur ya saya masuk kata pun benci ya 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 oh iya dia jadi kesel nah dia mulai sadar disitu disini bahasanya tuh suka ya jadi agak-agak sos gitu kalau konteks itu ada layak lebih ke arah oke oh dia denger juga oh dia denger tentang Sakura juga sebelumnya iya iya sederhana eh orang yang baik iya sederhana ya ya itu ya dia dia nggak terbiasa gitu karena sambil mendapatkan penolakan apalagi juga dia punya tujuan yang berlawanan juga sama maka melawan lah si Ume demi pengakuan lah kalau si Sakura ya jadi kayak semacam inilah krisis ya krisis identitas Hai Oke niri gimana Hai Nek nirei nirei hai 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 dia lupa kata-katanya geblek diri ya intinya adalah ya jadi bukan tentang lu jadi dia tuh ngerasa itu nggak bisa terbuka gitu sama orang lain tapi sebenarnya lu bisa terbuka dari ngebuat orang lain ikut sama lu bisa sebenarnya Sakura cuma ya butuh proses aja lah Hai nah proses Hai 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 sama kamu jadi sesuatu yang kamu inginkan gila eh iya beli sosokure hai 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 sengisintas kesulir urusan nanti udah kesel sama sakura gila udah kesel gaya dia termarah-marah sama ini kayaknya oke 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 bagus oke oke bagus ini jadi mood gue windbreaker tuh lebih ke arah ini ya kayak mereka itu berusaha untuk ngejelasin mentalitas daripada karakternya gitu dan ini mood gue bagus sih kayak jadi bukan cuma tentang geng-gengan doang tentang apa ya bahasanya ya ya kayak misalkan kayak di high and low tuh kayaknya juga sama juga kan sebenarnya kayak gini-gini juga tapi mood gue ini lebih apa ya lebih karena benar-benar fokus ke mentalitas aja ke bagaimana tadi kayak perasaannya sakura terkait dengan dia itu kan pengen ketepen pengen kepuncak tapi kepuncak itu perlu bantuan orang lain tapi di sisi lain dia tuh gak bisa menerima orang lain gitu dan dia gak percaya diri dengan itu nah jadi kayak dia tuh akhirnya dengan kesimpulan itu dengan ada hal tersebut akhirnya kesimpulannya dia gak bisa menuju ke tepen dan akhirnya dia gak bisa mengejar impiannya dia bukan impian sih atau tujuannya dia lah untuk mendapatkan pengakuan jadi emang dilema bukan dia masih kayak paradoks disitu loh nabrak gitu yang dimana satu piece yang hilang itu dia gak bisa menerima orang lain maka tadi kasih tau bahwa ya si si itu bisa sebenarnya si sakura nah kita bakal bahasa ya intinya lebih jelas ya bisa jadi the true queen ya si Tachibana gila the true of tepen di apa namanya dibofurin itu adalah si Tachibana ya tadi untuk episode ke-10 dari Bandbreaker ya tadi untuk episode ke-10 ya dari Bandbreaker jadi episode yang bagus jadi ini penutup dari artnya Sisi Toren melawan Bofurin ya yang bisa dibilang cukup bagus lah karena emang selama art ini sih memang fokus daripada ceritanya itu lebih ke arah mentalitas daripada anak-anak muda ini ya maksud gue dari Choji dari Joe dari Sakura dari Ume semua itu memang dijelasin banget gitu jadi kayak mulai dari tujuannya mulai dari motivasinya mulai dari bagaimana mentalitasnya mereka mentalitas gitu bagaimana akhirnya mereka berusaha untuk pencapai tujuannya mereka dan lain-lainnya itu dijelaskan dengan cukup baik di sepanjang art ini gitu meskipun akhirnya ada beberapa momen yang bisa dibilang memang sangat bertabrakan sekali karena kan ini adalah anime baku hantam tapi akhirnya apa yang mereka ceritakan itu cukup sentimental akhirnya berkesan seperti ya bisa dibilang agak-agak nabrak dan akhirnya mungkin jatuhnya seperti cringe gitu tapi overall kalau objektif ya maksud gue bagaimana cara mereka bercerita disini kok cukup oke sih apalagi disini tuh kayak ditunjukin gitu tiga orang yang pengen berusaha untuk mencapai tepen atau puncak tapi dengan tujuan yang berbeda-beda dimana Chouji kemarin kita ditunjukin bahwa dia itu pengen nyapai puncak ya supaya dia bisa bebas supaya dia bisa barang sama temen-temennya bisa lebih menyenangkan ketika di puncak tapi akhirnya berujung dimana dia ternyata tidak mendapatkan itu malah akhirnya jadi tersesat dan ya gak gak ngerti harus ngapain bingung si Ume dimana dia tuh ternyata mencapai puncak itu bukan keinginannya dia karena gue pengen mencapai puncak bukan tapi gue pengen menginginkan sesuatu yang dimana itu harus gue di posisi puncak gitu di posisi teratas jadi kayak akhirnya itu yang diiniin sama si Ume dimana dia mencapai titik puncak itu untuk bisa meng-accurate dengan posisi dia sekarang dia tuh bisa mencapai tujuan dia jadi ya itu lah ya mungkin ini sama temen-temennya atau mungkin kayak mengubah daerah di sekitar situ kan dan juga mungkin demi si Tachibana juga atau menjaga daerah situ lah bisa dibilangkan sistem befurinnya akhirnya jadi kayak polisi di daerah situ kan bisa dibilang mungkin dari zamannya si siapa dari zamannya si Ume jadi ya itu intinya jadi dia tuh sampai ke atas itu dengan tujuan itu nah si Sakura sendiri pun juga berbeda juga dimana dia pengen mencapai puncak karena dia tuh pengen mendapatkan pengakuan karena selama ini dia tuh selalu ditolak sama orang-orang karena rambutnya aneh lah karena suka berantem lah dan banyak orang yang gak ngerti Sakura jadi akhirnya dia tuh kayak merasa dijauhi dan dia pengen mengejar puncak di daerah situ ya daerah furin itu di sekolah furin ini untuk mencapai ya apa namanya itu bisa dipandang lah bisa dihargai bukan dihargai sih lebih tepatnya kayak mendapatkan pengakuan jadi ya tiga orang yang punya tiga orang yang berusaha untuk mencapai puncak tapi dengan tujuan yang berbeda-beda gitu dan tadi akhirnya bagaimana tadi si Ume Miya gitu ya menceritain terkait dengan apa alasan kenapa dia itu jadi pemimpin dia jadi yang teratas tadi kan dimana kan ditanya-tanyain tadi sama si Chouji dimana ya intinya Ume ini bener-bener the real leader sih bener-bener the real leader yang dimana ya dia itu ngerti gitu posisi puncaknya dia itu bukan cuma punya dia doang dia akhirnya harus mengambil mengambil sih harus membawa tujuan daripada bawahannya juga harus nginiin bawahannya juga dan lain-lainnya jadi bener-bener the real leader gitu leadershipnya itu bener-bener gila gitu si Ume Miya dimana bahkan ya disini pun yang bener-bener tadi kan setelah pertarungan tadi kan akhirnya yang ngajakin mereka pada party makan siang tadi ya itu kan si Ume Miya ya padahal mereka habis tarung loh sebelumnya loh jadi kayak kasuali sekali santai banget gitu si Ume Miya itu jadi kayak dia tuh ngerti gitu kayak apa ya ini momen kayak gini sebenarnya yang bisa dibilang dia sukain jadi ya itu yang akhirnya ngebuat ya Ume Miya itu bisa dibilang punya karisma dan punya apa ya yang ngebuat orang-orang di Buffon itu sangat-sangat menghormati Ume Miya itu gara-gara sifat chillnya ini dia bener-bener leader yang ngedengerin tapi juga chill juga orangnya itu keren sih jadi the real leader ya arti dari seorang pemimpin gitu itu yang tadi di ini sama Ume Miya ya tadi sepanjang ngobrol sama si apa si Chouji dan Joe tadi pas lagi pesta makan dan tadi kata-kata yang gue bagus banget itu adalah disebutin tadi kan sama si siapa sama si Ume bahwa sebelumnya tadi kan si Chouji ngomong bahwa kok aku tidak menyadarinya ya maksudnya menyadari terkait dengan kan si Ume kan bilang bahwa dia itu menyukailah intinya makan bareng-bareng sama temen-temennya dia suka makan kan karena si Ume dia tuh suka makan mungkin dia juga apa suka makan bareng sama temen-temennya juga mungkin itu yang menjadi alasan karena dia tuh suka bikin lahan apa namanya lahan suka nanam itu kemungkinan buat dimakan juga jadi intinya dia tuh suka makan lah dan dia suka makan sama temen-temennya dan itu yang dia sukai dimana ya dia bareng sama temen-temennya gitu nah sama halnya seperti tadi si Chouji dimana dia juga seneng juga bareng sama temen-temennya dia udah seneng bahkan sebelum dia tuh datang ke puncak nah kenapa dia tuh tidak menyadari kesenangan tersebut sebelum dia mencapai ke puncak itu padahal dia samengah fokus itu ke puncak terus nih tapi dia gak menyadari yang disegit padahal dia tuh udah bahagia gitu jadi gak perlu harus ke puncak pun dia udah bahagia gitu intinya kayak gitu lah padahal dia gak menyadari itu nah itu kata-katanya si Ume tadi bagus dimana terkadang lu tidak menghargai apa yang sebenarnya berharga bagi lu karena lu udah terbiasa dengan itu tapi ketika itu hilang pasti lu bakal merasa sangat-sangat kehilangan dan lu bakal berasa bahwa itu ada suatu hal yang berharga itu itu literally adalah kata-kata yang pasti relate sekali sama sebagian orang kadang-kadang nih ya misalnya kayak suatu hal gitu yang kita anggap biasa aja gitu ya kayak misalkan duet seribu aja nih ya ini yang paling kecil aja duet seribu aja kadang-kadang misalkan kayaknya duet seribu ini biasa aja gitu kayak pasti bakal ditemukan dimana-mana tapi nanti misalkan ada gue butuh seribu untuk bayar apa entah lu cari-cari kayak gak ketemu jadi akhirnya berasa bahwa ya itu adalah suatu hal yang berharga atau mungkin contoh yang lebih sentimental kayak misalkan orang penting buat kita betul pacar entah itu keluarga atau apa kita mungkin pas udah masih jadi pasangan atau misalkan masih masih ada gitu ya orangnya atau kayak gimana belum misah atau mungkin atau kayak gimana gitu itu pasti bahasa kayak biasa aja gitu ada gak ada atau kayak gimana gak ada perasaan atau kayak gimana gitu gak ada perasaan apa-apa hidup nyantai aja tapi ketika kita kehilangan orang yang berharga pasti bakal sedih sekali pasti bakal menyadari bahwa seberapa pentingnya orang tersebut gitu nah itu sama seperti apa yang tadi dialami sama Chouji dimana dia itu terlalu terbiasa dengan kebahagiaan yang dia alami tadi kesenangan yang dia alami sampai akhirnya dia tidak menyadari bahwa itu adalah suatu hal yang berharga gitu itu yang terjadi tadi itu bagus sih jadi intinya makanya gue bilang kan sepanjang arc ini tuh sentimental sekali tapi apa hal yang dibawa dan ini emang nabrak sekali dengan tema mereka yang baku hantam makanya bisa dibilang kayak agak sulit untuk mempersatukan dua hal yang berseberangan kayak gini makanya akhirnya tadi mungkin ya banyak yang bilang kan bahwa Wimbricker itu cringe dan menurut gue emang karena itu sih maksudnya karena memang sentimental-sentimental kayak gini apalagi itu kan pada cowok-cowok semua kan ditambah juga ya maksudnya cowok-cowok itu kan gak ada hal-hal yang sentimental kayak gitu gitu kecuali kalau misalkan emang bener-bener shonen yang teriak-teriak gitu kan nah kalau disini kan enggak disini bener-bener kayak berasa kayak literally anak-anak muda aja yang apalagi ikemen-ikemen semua gitu jadi ya agak cringe aja ngeliatnya itu gue yakin banget gara-gara itu dan gue ngerti sih dan ya intinya tadi apa final untuk si Joe sama si siapa tadi namanya Chouji dimana mereka akhirnya tadi kan back again ya si Chouji udah back again nanti si Tawaran gue juga makin rasa kedepannya bakal gimana si Joe pun tadi sampe nangis ya karena emang ya Okairi dia bilang kayak gitu jadi kayak semua back tuh seperti sebelum ketepen sebelum si Chouji itu ketepen bisa ke puncak ya bagus dan tadi nomor Sakura ngobrol sama Omemiya pun juga bagus banget dimana kan tadi ngomongin terkait dengan komunikasi itu lewat pukulan jadi pukulan itu adalah komunikasi dan dimana tadi bisa dibilang kayak ditanggapi dengan serius banget sama Sakura itu emang Sakura lucu sih dan apa itunya tadi tuh si Sakura ini dia tuh galau karena waktu pada saat si Omemiya waktu itu kan ngobrol bahwa pergi ke puncak itu harus ada orang lain harus dengan bantuan orang lain karena gak bisa sendirian nah itu yang akhirnya selama ini kan juga diomongin juga sama Tachibana dari episode 1 bahkan bahwa ya lu gak bisa pergi ke puncak tanpa bantuan orang lain itu baru dispil disini dari orang yang literally menaklukkan Befurin langsung yaitu adalah Omemiya gak mungkin lu bisa menaklukin puncak kalau misalkan lu gak apa gak barang sama orang lain gitu itu yang akhirnya tadi di menampar banget si si siapa Sakura karena kan selama ini dia pengen cuma pengen bertaruh sendirian dia selama ini kan jadi intinya state daripada mentalnya Sakura itu adalah dia itu selama ini ditolak sama masyarakat gitu kan dia jadi kayak lone wolf lah pengen sendirian dia pengen membuktikan bahwa diri dia itu bisa makanya akhirnya dia tuh pengen membuktikan itu dengan dia masuk bahwa Furin udah masuk Furin lah tiba dia pengen jadi pemimpin di Furin sendirian dengan kemampuan dia sendiri supaya orang-orang mengakui dia itu intinya state mentalnya dia cuma akhirnya kan seperti setelah di belas sama Tachibana setelah dapat tamparan dari Omemiya juga dari katakatnya dia akhirnya dia menyadari bahwa dia gak mungkin nih bisa pergi ke puncak sesuai dengan apa yang dianginkan tanpa harus minta bantuan orang lain nah masalahnya adalah dari awal kan dia pengen sendiri nih untuk bisa pergi ke puncak dan ditambah lagi dia pun juga efek samping dari dia itu ditolak sama masyarakat setelah dia pun juga menolak masyarakat itu jadi kayak dia menolak orang lain untuk deket sama dia gitu makanya itu kan selama ini kayak awkward banget kan sama orang bukan awkward sih lebih ke arah kayak kucing yang kalau deketin tuh pasti kayak shh gitu sakuratunya kayak gitu jadi dia tuh menolak orang lain untuk deket sama dia nah itu akhirnya dia ngerasa bahwa ya gue gak bisa nyampe puncak nih dengan diri gue yang sekarang dengan diri gue yang menolak orang lain karena gue gak bisa pergi ke puncak tanpa bantuan orang lain yang dimana gue gak bisa deket sama orang lain itu yang artinya kesimpulan adalah gue gak bisa nyampe puncak gitu loh itu yang tadi galau nya si sakura cuma tadi akhirnya ditambahin sama nirei nirei tadi nirei nirei bahwa ya sakura itu bisa sebenarnya untuk deket sama orang dia pun juga mau si sakuranya ini cuma memang sakura itu emang agak-agak awkward agak-agak ya kurang percaya diri aja lah intinya untuk sosialisasi karena kan emang efek samping daripada ditolak terus itu ya bahwa itu masih lebih tempatnya kayak dijauhkan sama masyarakat dulu lah intinya pasti dia masih sebelum masuk furin ya padahal sebenarnya sakura itu juga open pun juga bisa apalagi waktu itu dia juga open sama nirei juga nirei pun juga dia sekarang berjuang kayak gini pun disampingnya sakura pun juga gara-gara sakura juga jadi sakura itu sebenarnya bisa sebenarnya untuk jadi kayak ume diket sama orang kira-kira dia juga dapat bantuan dari orang lain dia menerima itu supaya nanti dia bisa nyampe ke puncak dari apa bofurin ya makanya bagus sih menurut gue ini apa arc ini dan semua bagaimana mereka menulis karatres ini menurut gue bagus meskipun kalau apa ya gue ngeliatnya karatres Chouji pun juga emang terlalu ini ya maksud gue emang agak riskan karena kan ini real banget ya maksud gue ini adalah real life gitu bukan kayak shonen action macam Kimetsu atau Jujukaisen atau mungkin kayak apa gitu kan yang dimana ya lo mau ngebuat mereka ke atas psikopat apapun pun juga sebenarnya gak masalah gitu karena apa basenya itu adalah fantasi gitu meskipun akhirnya di jaman modern ya karena emang ada creature-creature jadi kayak berasa agak-agak fantasi gitu kalau disini kan bener-bener anak sekolahan real yang dimana tingkahnya mereka itu ya bener-bener kayak keliatan di mata kita itu kayak anak sekolah gitu makanya ngeliat Chouji kemarin itu kayak ini orang itu emang orang-orang sakit men otaknya konslet dan kemarin emang digambarkan lewat visual listrik konslet gitu emang otaknya konslet harus dipukul di headbutt dulu sama Umeh baru-baru bener ya baru nyala tuh maka itu digambarin pake tulisan Ori kemarin itu keren sih itu yang namanya sinematografi ya kalau gue nakapnya begitu tuh jadi sinematografi itu artinya visual itu berbicara dimana adegan yang adegan yang ori itu kan kemarin yang dia gitu yang agak-agak ngeglitz siapa agak-agak padam nyala-padam nyala itu itu sebenarnya ngegambarin otaknya si itu atau mental state-nya atau apa gak tau lah ya bahasanya dari si si siapa namanya Chouji tapi intinya kayak gitu jadi segitu aja untuk episode ada ke 10 ya dari windbreaker gue cukup nasihat nanti dua episode terakhir bakal kayak gimana ya feeling gue sih kayaknya bakal ngenalin generalnya dulu sih bakal ngenalin general mungkin nanti gue gak tau bakal ada action lagi atau tidak tapi kita bakal lihat aja lah ya terima kasih jangan lupa di like, comment, subscribe dan nyakan juga notifikasi sejujurnya pada suruh kita episode ke-11 kayak gitu terima kasih bye